Wajib angkat kaki warga Bangladesh nyamar jadi pengungsi Rohingya demi masuk ke Indonesia, diusir. Sebanyak 35 warga negara Bangladesh ikut tinggal dalam penampungan pengungsi Rohingya di Aceh. Kementerian Hukum dan HAM bakal mengambil tindakan tegas terkait warga negara Bangladesh yang mengaku ikut terdampar di Aceh bersama pengungsi Rohingya tersebut. Mereka rencananya segera dipulangkan ke negaranya, kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Merah Budiman di Banda Aceh, dikutip dari kompas.com. Sebelum pendeportasian, kedutaan besar Bangladesh akan datang mengklarifikasi warga negara mereka. Deportasi ini direncanakan dilakukan pada awal Februari tahun 2024. Merah menjelaskan, berdasar peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri, warga Bangladesh itu dianggap sebagai pendatang gelap. Status mereka dinilai berbeda dengan imigran Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia untuk mencari suaka. Warga negara Bangladesh tersebut masuk ke Indonesia sebagai imigran gelap bersama pengungsi Rohingya. Karena itu, mereka tersebut segera dideportasi ke negara asal, katanya. Dalam peraturan Presiden tersebut juga penempatan pengungsi dari luar negeri merupakan kewenangan pemerintah daerah. Sedangkan Kemenkumham dalam hal ini keimigrasian, kewenangannya adalah pendataan dan pengawasan. Sebagai informasi, saat ini ada 1.699 pengungsi Rohingya masih ditampung di Provinsi Aceh. Pengungsi Rohingya tersebut datang ke Aceh menggunakan kapal motor sejak November tahun 2023.